Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Judul renungan kita adalah Yesus naik ke sorga Kisah Rasul 1 ayat 2 sembaringan 11 Mengisahkan tentang peristiwa Yesus naik ke sorga Sebelum naik ke sorga, Tuhan Yesus menunjukkan dirinya Setelah penderitaannya selesai Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup Selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri Dan berbicara kepada murimurnya tentang kerajaan alat Yesus naik ke sorga setelah berkata bahwa murimurnya akan dibabsi oleh roh kudus Dan roh kudus akan turun untuk memberi mereka kuasa Untuk bersaksi tentang Yesus di Yerusalem, Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi Yesus naik ke sorga disaksikan oleh murimurnya Dan awan menutupinya dari pandangan mereka Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka Dan berkata, Hai orang-orang Galilea Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat dia naik ke sorga Orang-orang Galilea bisa berarti Orang-orang Israel yang terdiaspora ke seluruh dunia Akan alat kembalikan ke Israel Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua Sekarang, orang Israel sudah banyak yang kembali Bisa juga berarti orang Kristen Orang Galilea rohani yang akan menyaksikan kedatangan Yesus kedua Di bukit Jaitun Pada Yohanes 14 ayat 1-6 Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi orang Kristen Jika tempat di sorga telah tersedia Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput dan membawa ke sorga Supaya di mana Yesus berada Kita berada di sorga Tuhan Yesus berkata Kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke situ Kita tahu karena kita percaya dan merima Tuhan Yesus Yesus menegaskan lagi Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan ke sorga Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati